Pemirsa aparat tim gabungan terdiri dari TNI dan Polri masih terus berjaga di lokasi kejadian. Sementara itu hingga kini, istri dan anak dari terduga teroris masih belum menyerahkan diri dan memilih bertahan di dalam rumahnya. Aparat kepolisian terus berulang kali melakukan negosiasi. Mengimbau istri dan anak dari terduga teroris agar mau menyerahkan diri. Negosiasi yang dilakukan aparat kepolisian telah memakan waktu selama 5 jam. Namun hingga kini, istri dari terduga teroris enggan untuk menyerahkan diri. Meski pihak kepolisian telah memutar rekaman suara suaminya yang berinisial H. Sementara itu, pasca tertangkapnya terduga teroris dan ledakan yang terjadi siang tadi hingga kini masih dipadati kerumunan warga. Terima kasih. 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 Terima kasih.